Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala nabihil mursalin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin Ila yaumiddini amma ba'du Ayuhal akhwatifillah Iftahna sofha wahidwa thalathin Iftahna sofha wahidwa thalathin At-tadribat At-tadribul awwal Do' amamakulli kalimatin fil qaimati alif Muradifaha Muradifaha minal qaimati ba Izan Ibahas anil muradif Ibahas anil muradif Harikun itu ya Hah? Iya Jawab ustaz Iya kita mulai Siapa yang jawab nomor satu? Aku Aku Muja satu Nomor dua Nomor dua Yaudah aku tiga Putri tiga Minta kalimat jadi dah sih aku gak ada Kamis kemarin Minta Kumu balasit aku kumu Nanti kalau gak ada kalimat jadi dahnya gak bisa jawab Nanti Nomor satu Suprun Anuhasu Persamaan Artinya kuningan To'ib Nomor dua Aura ya Al-Yamin Al-Qasamu Al-Qasamu To'ib tiga Putri Ustadzku Wahnun Oh Wahnun Tama Do'afun Do'afun Na'am Sohi Muahsin At-Tadribu Thani A'argi Sudah dapat Belum Mufrodatnya Kalau belum Putri Kirimkan ke Argi Mufrodat Yang Al-Kalimatul Jadi dah Aku juga mau Duh Aku mau Tapi tulisan aku Berantakan Kirim di grup Aja At-Tadribu Thani Imra'il Farah Tid-Taliya Bil-Kalimatil Munasibah Isilah titik-titik berikut ini Dengan kata-kata yang sesuai Al-Isobata Ta'liqun Al-Mubahak Al-Yaminu Wahnan Al-Adwiyah Harro Al-Mubahak Al-Mubahak Mengenai Al-Mubahak Apa Al-Mubahak Al-Mubahak Mubah Sesuatu yang Mubah Oh boleh Berarti Iya Sesuatu yang Mubah Sesuatu yang Diperbolehkan Al-Mubahak Al-Yaminah Kuningan Al-Mubahak 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 Al-Adwiyah Obat-Obatan Harro Membebaskannya Qobil Kobilun Bagian Harro Apa Harro Membebaskan Putri ulang Dari awal Oke Al-Isobah Mengenai Taklifun Menggantungkan Al-Mubahak Mubah Sesuatu yang Boleh Al-Mubahak Al-Yaminah Sumpah Wah Nan Lemah Al-Adwiyah Obat-Obatan Katoro Membebaskan Kobilun Bagian Masih ada yang ketinggalan Kak Put Halafa Apa Halak Halak Halafa Yah Halafa Oh Bukan disini ya Halafa Bersumpah Ya kita isi Nomor 1 Nah ini agak Susah ya Jadi kita Isi bareng-bareng Ada apa Ustaz Ada Me Me Ini Mengerjakan Atau melakukan Ada Syahid Bukan Kurang Tepat Syahid Seorang Saksi Seorang Saksi Melakukan Oh Sumpah Sumpah Di depan Hakim Di depan Hakim Oke Nomor 2 Tepat Ishtar Almaribu Aduyata Iya Sahih Al-Aduyata Minas Sridaliyah Thalatha Senna'u Apa Ustaz Mencegah Mencegah Al-Wikoy Apa Tadi Tau Perlindungan. 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 Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pencegahan. Merindungan. Jadi jawabannya apa Ustaz? Siapa yang tahu jawabannya? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Al-Wiqayatu khairun minal ilajah. Al-Wiqayatu khairun minal ilajah. Tindakan pencegahan dapat mencegah titik-titik bilmarodi. Dari penyakit. Tindakan pencegahan bisa mencegah terkena penyakit. Penyakit menambahkan jasmaninya badannya kelemahan. Tadi yang nomor dua jawabannya apa Ustaz? Al-Adu'iyah. Al-Adu'iyah. Musa dafati apa Ustaz? Kebetulan. Musa dafati kebetulan. Musa dafati. Al-Adu'iyah. Al-Adu'iyah. Artinya apa? Menemu aku bertemu kamu hari ini. Bertemu siapa? Kamu. Kamunya siapa? Nggak tahu lah. Sabar, sabar, sabar. Jawabannya? Itu bukan kobilu. Eh, kobilu. Iya. Min kobilil musa dafati. Termasuk bagian sesuatu yang kebetulan adalah. Anggara Tukalyaum. Termasuk sesuatu kebetulan. Aku bisa menemuimu hari ini. Si. Kok pakai Cie? Nggak ada Cie. Cita. Awas kata-katanya jangan dipakai untuk macem-macem ya. 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 Ta'alik pun. Ya. An ta'aliki. Karena ada an. Nahal Islamu an ta'aliki halakoti lilwiqayati. Memakai gelang. Untuk mencegah atau mengangkat penyakit. Saba'ah. Hararul. Hararul Islamu nasa minasyirki. Islam membebaskan manusia dari kesyirikan. Sahih. At-tadribu thalithu. Latihan ketiga. Latihan ketiga. Hakal ibarata taliyah bi istikidami uslubi man. Man fa'ala katha. Faqad katha. Fi arba'i jumalin. Man halafa bi ghairillahi. Faqad kafara. Awa asyrakah. Man ta'akhara. Faqad apa ya. Oh ini. Man ghoba. Man ghoba an iddarsi. Faqad ta'akhara. An. An ilmin kathir. Nah contohnya seperti itu. Siapa yang berbuat seperti ini. Maka dia telah seperti ini. Man fa'ala katha. Faqad katha. Man. Man ya'budu bi ghairillahi. Ya man ya'budu bi ghairillahi. Faqad. Faqad. Yakru juminal islam. Faqad yakru juminal islam. Sahih. Man. Man kathaba. Faqad. Asima. Siapa yang berdosa. Dia telah berdosa. Coba yang lain. Yang lain. Jangan ana lagi ya. Sudah ada argia. Yang lain. Siapa. Mau coba. Siapa yang melakukan ini. Maka dia telah. Begini. Siapa yang. Istat. Ya. Al-Qonun artinya penjuri bukan. Eh dihukum misalnya. Apa. Al-Qonun artinya dihukum bukan. Al-Qonun artinya. Konun ini artinya hukum. Oh hukum. Iya konun. Hukum atau peraturan. Ini dulu. Sudah ada satu. Ini di depan ada. Man halafa. Eh udah belum tadi. Iya. Terus. Man halafa. Bigo yrile. Pakot kafaro au asyrokat. Iya betul. Yang lain. Siapa lagi. Man. Man. Man kafaro. Pakot. Da kolanar. Bisa gak. Mudare mudare. Oh. Man yakuru. Eh gak tangguh. Tadu tadu. Pakot itu sudah. Ya. Ya. Siapa yang. Mengkufur. Kepada Allah. Maka dia sudah. Eh. Kalau masuk neraka. Belum ya. Dia sudah. Merugi. Man. Man kafar billah. Faqad khosro. Khosro. Khosro nan mubina. Faqad khosro khosro nan mubina. Atau misalnya yang baik ya. Man. Man. Amana billahi. Faqad. Najaha. Fi dunya wal akhirah. Faqad. Faqad faza fawzan abhima. Nah itu hafalannya dikeluarin. Man. Man. Man zuhziha'anin naari wa udkhilal jenna feqad fawzan abhima ya. Jadi, siapa yang melakukan ini, maka dia begini. Intinya seperti itu. Kita lanjutkan. Ba'adahu haqqi, haqqi la'ibarata haqqa. Oh haqqi ini, yakni haqqa yahqi, haqqi. Ceritakanlah hikayah, ya hikayah, yakni haqqi. Haqqi la'ibarata ta'liya bi'stikhidami uslubi la'ulakadha, la'kadha. Kalau bukan ini, saya telah begini. Di-arba'i jumalin. Misal, la'ulallahu thummal qaidu lahuzimal jaisu. Kalau bukan karena Allah, kemudian karena komandan tentara ini sudah dikalahkan. Tahib, siapa yang mau coba? Amuja. Banyak sekali contohnya. Contohnya banyak sekali kalau ini. Haki, ya hikayah. Hakayahki, haqqi. Ceritakanlah. Baik, anak kasih contoh satu. La'ulallahu thummadawa'a lamarittu. Kalau bukan karena Allah, kemudian karena obat, mungkin aku telah sakit. Atau sungguh aku telah sakit. Buat contoh seperti itu. Kalau bukan karena ini, maka saya begini. Ustaz, al-jahlu itu kebodohan bukan? Ma'am? Al-jahlu itu kebodohan bukan? Iya, betul. Apa contohnya? Ini itu bukan. Kayak gini sama. Putri dulu, putri dulu. La'ulallahu thumma mudar risu. Kuntu fil jahlu. Bisa gak? Kuntu fil jahli na'am. Sahih, masha'Allah. Barakallahu fik. Makanya jangan lupa doain mudar ris-mudar risnya ya. Doain kebaikan. Siap? Siap. Kita butuh doa. Supaya diistikomahkan. Supaya ditetap dalam ketaatan. Supaya ilmunya bermanfaat. Semua butuh doa. Maka balas jasanya juga dengan mendoakannya. Jangan lupakan mendoakan ya. Taib argiyah. Gak jadi aku bingung. Bingungnya di mana? Dibantu nanti sama putri. Kalau bukan karena itu la'ulak. Iya. Kalau bukan karena. Maka saya sudah begini. Misalnya. Atau. Kalau bukan karena ini. Maka ini sudah begini. Misalnya begitu. Tadi. Kalau putri katanya. La'ulallahuhu. Thummal mudarrisu. Lakuntu fi jahlin. La'ulallahuhu. Thummaddawau. Lamarittu. Iya. Iya. Iya betul apa? Ntar dulu nih. La'ulallahuhu. Iya betul. La'astati alu gotal arubiyah. Iya. Masya Allah. Dia mau mengikuti putri ya. Biar kau pelan. Apaan? Apa? La'ulallahuhu. Thummal mudarrisu. La'astati alu gotal arubiyah. La'astati alu gotal arubiyah. Masya Allah. Jangan lupa doain juga berarti ya. Siap? Iya. Ikhlas diminta doanya? Iya. Iya. Ba'adah siapa lagi? Sudah ada dua. Dua ini ya. Sudah ada dua contoh. Satu lagi tuh. Nomor empat. Kalau bukan... Ini kayak gimana sih Ustaz? Hah? Ini kayak gimana kalau bukan karena Allah? Iya. Kemudian karena... Iya. Kayak gimana Ustaz coba? Kalau bukan karena Allah. Aku sudah sakit. Kalau bukan karena Allah. Mungkin saya sudah... Mungkin saya sudah... Sakit. Ya sudah... Kalau bukan karena Allah. Kemudian karena... Pemimpin. Lahu zimal jaisu. Prajurit ini sudah dikalahkan. Kalau bukan karena Allah. Saya sudah sakit. Kalau bukan karena Allah. Saya sudah... Jatuh. Misalnya. Kalau bukan karena Allah. Saya sudah... Celaka. Kalau bukan karena Allah. Saya akan lemah. Iya. Bil'arubiyah. Lahu... 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 Lakuntu... 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 Wahnul... Do'ifatan... Lahu lahu... Lakuntu... Do'ifatan... Atau... Lahu lahu... Lu'afatan... Senang... M 🎵 So'adab. Ya. Lahu lahu... La'asobani... Wahnan. Ya. Lahu lahu... La'asobani... Wahnan. Kalau bukan karena Allah. Saya pasti sudah terkena... Kelemahan. Misalnya kita. Kalau bukan karena Allah. Kalau kita sudah terkena... Sakit misalnya. Terkena wabah. Kalau bukan karena Allah. Pasti kita sudah kena wabah ini Kalau bukan karena Allah Kita sudah terkena penyakit Atau ditambahkan juga boleh Paling bagus Allah saja Atau kalau ditambahkan boleh Kalau bukan karena Allah Kemudian karena kita tinggal di rumah Kita sudah terkena penyakit Kita lanjutkan ke Kalau ini mungkin agak lama ya Meyakini Asufru Apa maknahu Kuningan Al-Halfu Atau Al-Halafu Kumpah Bersumpah Terus apa lagi Artinya Melanggar Melanggar terus Terus Sesuatu yang mubah Boleh Iya sesuatu yang boleh Kita lanjutkan aja Buat kalimat ini agak lama ya Baik At-tadribul khomisu Bayyin hukmal halfi Fima yali Bayyin hukmal halfi Fima yali Wan nabiyya Wan nabiyyi Ya afwan Wan nabiyyi Ini suruh diapain Jelaskan hukumnya Jelaskan hukum Bersumpah dengan Hal-hal Berikut ini Wan nabiyyi Syiri kecil Iya Bil-Arabiyya Apa ya La Nggak boleh apa Ustaz hatinya La yajus Oh iya La yajus Hukumnya Syirik kecil Syirik al-Asghar Ya wa Asyirik al-Asghar Wa jalalillah Kenapa Kenapa Wa jalalillah Wa jalali Artinya apa Ustaz Kemuliaan Allah Ya juhus Boleh kan Wa jalalillah Iya Bil-Arabiyya Ya juhus Wa jalalillah Iya Atau Jai'zun Atau Mubah Ya Bia'an Nahu Sifatun Min Sifatillah Karena jalal Termasuk sifat Dari sifat-sifat Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi Dia bukan Syirik kecil Bukan Dia Bersumpah dengan Kemuliaan Allah Kemuliaan Allah Sifatnya Maka Nggak apa-apa Bersumpah dengan Sifat Allah Isat kok Akhidah yang ini Nggak ada rekamannya Di Youtube Oh kayaknya Lagi itu Mungkin Lupa Kepencet Artinya Arginya Sudah cari Atau mungkin Belum di upload Tabirnya Udah Tapi Tauhidnya Nggak ada Semalam saya Nyari Dari sampai Halaman Sebelumnya Pernah Kayaknya Lupa Lupa Pencet Tapi Kita lanjutkan Wa kitabillahi Wah ya Juz Dalika Syirpul Syirpul Asgor Kitabillah Adalah Kalamullah Oh Jadi Oh iya Kalamullah Termasuk Sifatnya Kitab-kitab Allah Itu Termasuk Sifat-sifat Allah Kalau Sifat-sifat Allah Berarti Boleh Ya Boleh Wal Al-Qa'bat Al-Musharrafati Layajuz Layajuz Ya layajuz Hukumnya Syirpul Minashirkil Asghori Minashirkil Asghori Karena Al-Qa'bat Al-Qasamu Al-Qasamu Bilmu'adzomu Ditakkih Dulul Azmi Ala fi'lin Syai'in Au Tarkihi Al-Qasamu Al-Qasamu Bilmu'adzomu Ditakkih Dil Azmi Ala fi'li Syai'in Au Tarkihi Alama Yadullul Halfu Bishay'i Ta'zimun Lahu Naam Falhalfu Bishay'i Yadullu Ala Ta'zimun Lahu Yadullu Ala Ta'zimun Lahu Yadullu Ala Ta'zimun Lahu Biman Yajibul Halfu Duna Siwahu Duna Siwahu Ata'zimun Tanpa Selainnya Dan apa Menjawab Sumpah Tanpa Selainnya Dengan Siapakah Kita Wajib Bersumpah Dengan Allah Dengan Allah Duna Siwahu Tanpa Boleh Dengan Selainnya Wajibul Hukumun Halfa Duhairillah Wujkur Ad-Dalila Yang itu bukan Ad-Dalila Menhalafat Duhairillah Menhalafat Duhairillah Menhalafat Duhairillah Ya betul Qala Rasulullah Sallallahu Sallallahu Alayhi Wasallam Man Halafa Duhair Allah Fakad Kafara Auj Ashraka Sunan At-Tirmidhi Rawah At-Tirmidhi Mahukmu Ta'liq Al-Khayti Wal-Halaqati Liliqayati Minashari Awil Maradi Al-Khayti Yatinya apa Ustaz? Benang Benang Apa hukum Gantokan Benang Misari Awil Marad Gak boleh Layajus Layajus Nah Sahih Walayal Qubil Muslim Apa hukum Memakai Benang Ataupun Cincin Untuk Mencegah Dari Keburukan Menolak Keburukan Atau Menolak Penyakit Tidak Boleh Ya karena Gelang Cincin Tanu Apapun itu Benda mati Tidak bisa Apa Mencegah Penyakit Mencegah Marah Bahaya Mencegah Apapun Saja Ya karena Dia pun Benda mati Secara Akal pun Tidak Mungkin Yang bisa Hanyalah Allah Subhanahu Wata'ala Kita masuk Ke halaman 34 Menyembeli Menyembeli Untuk Selain Allah Anissa Kenapa Pada Isin Semua Al-Kalimatul Jadidak Saurfu Saurfu Yakni Asyai' Ligairillah Saurfu Sya'i Ligairillah Memberikan Sesuatu Kepada Selain Allah Atau Mempersembahkan Sesuatu Kepada Selain Allah Aidun Makanun Liziarum Aidun Bisa Juga Bermakna Tempat Berkunjung Tempat Yang Selalu Dikunjungi Jadi Aidun Bisa Bermakna Hari Raya Yang Setiap Tahun Dirayakan Atau Tempat Perayaan Atau Tempat Yang Dikunjungi Jadi Tempat Merayakan Hari Raya Itu Disebut Aidun Juga Tadak 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 Kurun Mengingat Tadak Kurun Mengingat Muttaba'un Mengikuti Mutsinun Berbuat Baik Khususun Mutsinun Berbuat Baik Khususun Khususnya Khususun Khususnya Ma'arifu Aqaribu Keluarga Dekat Atau Kerabat Dekat Ma'arifu Aqaribu Kerabat Dekat Tamas Suhun Bertamasu Mengusap-ngusapkan Mengusapkan Tawasulun Bertawasul Tawasul Apa Tawasul itu Menjadikan Seseorang Sebagai Perantara Misalnya Argia Argia Tidak bisa Ketemu Sama Mudir Langsung Maka Argia Bertawasul Dengan Guru Misalnya Menyampaikan Ke guru Minta tolong Disampaikan Kepada Mudir Misalnya Maka ini Disebut Tawasulun Kalau masih hidup Boleh Tapi yang Kalau sudah mati Ini yang Tidak boleh Sudah mati Menyampaikan Hajatnya Supaya Orang tadi Menyampaikan Kepada Allah Nah ini Tidak Boleh Isrojun Isgolus Siroji Isrojun Isgolus Siroji Menyalakan Lampu Isroj Menyalakan Lampu Atau Atau Menyalakan Penarangan Uluhun Tinggi Uluhun Tinggi Istighosa Beristighosa Meminta Bantuan Istighosa Meminta Bantuan Ubadun Jama' Dari Abidun Hamba Atau Bisa Bermakna Ahli Ibadah Juga Abidun Ubadun Hamba 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 Atau Ahli Ahli Ibadah Iya Ada yang Mau ditanyakan Ustaz Ustaz Tawasul Napa Ustaz Tawasul Menjadikan Seseorang Sebagai Perantara Menjadi Mutabaun 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 Mengikuti Tadakurun Apa Ustaz Mengingat Tinggi Oh Banyak Yang Kelewat Terus Nuh Sinun Berbuat Baik Sudah Menyembeli Menyembeli Dan Memberikannya Kepada Selain Allah Menyembeli Dengan Niat Untuk Selain Allah Adalah Sebuah Kesirikan Yang Besar Al-Qur'an Al-Qur'an Fasolli Fasolli li robbika wanhar Salatlah untuk rogmu dan Sembelihlah untuk rogmu Oh kecepatan Siapa yang bisa mengulang? Aku Ya Tafaddoli Bacaannya kan Menyembelih itu Ibadah Dan memberikannya kepada Selain Allah itu termasuk sirik yang besar Dan Allah Telah menggandengkannya dengan Salat di dalam Ayat-ayat dari Al-Quran Dari kitabnya Iya dari kitabnya Ini kitab Mawal dia tempat-tempat Dari kitabnya Maksudnya tempat-tempat disini adalah Ayat-ayat Ya Allah telah Menggandengkan Atau menyandingkan Antara Solat Dengan Menyembelih Dalam tempat-tempat Yang banyak Ayat-ayat yang banyak Dalam kitabnya Al-Quran Ya misalnya Firman Allah Ta'ala Fasalli Li Rabbika Wanhar Fasalli Li Rabbika Wanhar Sudah sampai disini Fasallatu Min Afdolil Ibadat Til Badaniyah Maka Solat Adalah Ibadah Badan Yang Paling Afdol Solat Adalah Ibadah Badan Yang Paling Afdol Wadzabuhu Min Afdolil Ibadat Til Maliyyah Adapun Menyembelih Adalah Ibadah Harta Yang Paling Afdol Atau termasuk Ibadah Harta Yang Paling Afdol Menyembelih Termasuk Ibadah Harta Yang Paling Afdol Kalau Solat Ibadah Badan Kalau Menyembelih Ibadah Harta Solat Sesungguhnya Solat Tidak Boleh Diberikan Untuk Selain Allah Maka Begitu Juga Menyembelih Tidak Boleh Diberikan Diniatkan Untuk Selain Allah Siapa Yang Memberikan Satu Jenis Dari Jenis Jenis Ibadah Kepada Selain Allah Maka Dia Termasuk Orang Yang Menyekutukan Allah Termasuk Seorang Yang Mushrik Telah Memberikan Ibadah Kepada Selain Allah Ini Siapa Yang Solat Kepada Selain Allah Baik Menghadap Kepada Selain Allah Atau Niatnya Bukan Karena Allah Atau Dia Sujud Kepada Selain Allah Ini Termasuk Dalam Hal Itu Sesungguhnya Menyembeli Untuk Selain Allah Atau Apa Kalau Kita Menumbalkan Kalau Istilah Sekarang Menumbalkan Misalnya Menumbalkan Sesuatu Untuk Selain Allah Adalah Dosa Besar Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Dalam Hadith Sohih Allah Melaknat Orang Yang Menyembeli Untuk Selain Allah Maka Menumbalkan Itu Tidak Boleh Baik Itu Ayam Kambing Atau Apa Saja Tidak Boleh Menyembeli Itu Harus Untuk Allah Maka Menumbalkan Sesuatu Tidak Boleh Haram Bahkan Sebuah Kesirikan Yang Besar Tidak Pandang Itu Apakah Hewan Tumbalnya Itu Apakah Tumbalnya Kecil Atau Besar Semuanya Sama Tidak Boleh Dan Bahkan Kalau Orang Zaman Dulu Itu Tumbalnya Sangat Ngeri Sekali Kalau Zaman Tahun Sebelum Ya Dulu Sebelum Tahun Lapan Keluan Tumbal Tumbal Itu Ngeri Sekali Alhamdulillah Da'wah sunnah Telah Tersebar Sudah Tidak Ada Lagi Tumbal Tumbal Yang Seperti Kita Lanjutkan As-safar Lizi Aruti Kubur Al-Auliyah Bersafar Berpergian Untuk Mengunjungi Kuburan Kuburan Para Wali Ya Kita Lihat Sabda Nabi Apa Yang Dikatakan Nabi Kita Lihat An-Saidin Radiallahu Anhu Kala Kala Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam La Taja'alu Buyutakum Kuburan Wala Taja'alu Qabri Aidan Wasallu Alayya Fa Inna Salatakum Tabluhuni Haythum Akuntum Dari Sahabat Sa'id Radiallahu Ta'ala Anhu Bahwa Sanya Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Janganlah Kalian Menjadikan Rumah Rumah Kalian Sebagai Kuburan Jangan Jangan Jadikan Rumah Rumah Kalian Sebagai Kuburan Tidak Dibacakan Al-Quran Tidak Didirikan Sholat Itu Kuburan Makanya Rumah Rumah Biasanya Banyak Setan Setan Yang Akan Datang Karena Tidak Ada Sholat Dan Tidak Ada Bacaan Quran Tidak Ada Zikir Nah Itu Dan Janganlah Kalian Jadikan Kuburan Ku'idan Sebagai Tempat Tempat Berkunjung Tempat Merayakan Hari Raya Atau Tempat Yang Dikunjungi Rutin Janganlah Kalian Jadikan Kuburan Ku'idan Tempat Yang Selalu Dikunjungi Rutin Jadi Kalau Kita Datang Ke Madinah Adalah Niat Kita Sebetulnya Mau Sholat Atau Mau Melaksanakan Umroh Mau Melaksanakan Haji Karena Kebetulan Ada Di Sana Maka Kita Memberikan Salam Kepada Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Tapi Dari Indonesia Bukan Niatnya Mau Kekuburan Nabi Tapi Kita Niatnya Mau Beribadah Mau Haji Mau Umroh Niatnya Itu Bukan Niatnya Mau Mengunjungi Kuburan Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Kemudian Setelah Itu Bisa Jadi Dia Tidak Haji Tidak Umroh Cuma Kunjungi Kuburan Kemudian Pulang Yang Seperti Ini Tidak Boleh Menjadikan Kuburan Nabi Sebagai Tempat Kunjungan Saja Wasallu Alayya Dan Bersalawat Kepadaku Fa Inna Salatakum Tablu Unih Haitum Akuntum Karena Salawat Kalian Akan Sampai Kepadaku Dimanapun Kalian Berada Allah Sampai Sampai Alayya Alayya Muhammad Ya Siapa Yang Bersalawat Kepadaku Satu kali maka Allah berselawat Kepadanya Sebanyak 10 kali Ya Allahumma salli wa sallim Ala Nabiina Muhammad Kemudian Naha Nabiya sallallahu alaihi wasallam An-nasa an yajalu qobrohu Iidan Hirsan ala hifzi ummatihi Mina shirki Nabi sallallahu alaihi wasallam Melarang orang-orang Menjadikan kuburannya Sebagai id Tempat yang dikunjungi Tempat Melakukan perayaan-perayaan Hirsan ala hifzi ummatihi Karena beliau Ingin menjaga Ingin sekali menjaga umatnya Dari kesyirikan Wa qadikarihal imamu malik Li ahlil madinati an yaitu Qobrohan Nabi sallallahu alaihi wasallam Likaila yusbihada Lika adatan thabitatan Al-imam malik Rahimahullahu ta'ala Memakruhkan Beliau tidak menyukai Para penduduk Mekah itu Mendatangi Kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam Sering Sering Atau menjadikan kebiasaan Berkunjung ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam Rutin misalnya Agar itu tidak menjadi Sebuah kebiasaan Ya sebuah kebiasaan Di zaman Itu ya Wa qawla dan beliau berkata Al-imam malik Lan yusliha hadihil umata Illama aslaha awalaha Umat ini tidak akan Menjadi Baik Kecuali Apa yang menjadikan baik Ya Sebelumnya Artinya adalah Apa yang Dilakukan para sahabat Itulah yang terbaik Ya Maka kalau kita melakukan Apa yang dilakukan sahabat Maka kita akan menjadi Umat Yang Terbaik Ya Tapi kalau kita Melakukan hal yang tidak dilakukan oleh para sahabat Maka Kita tidak akan Menjadi umat yang terbaik Ya Artinya kita harus mengikuti Para sahabat Ya Karena para sahabat adalah Umat yang terbaik Kalau kita mau Jadi seperti mereka Maka ikuti Ya Kemudian Ma yaf'alun nasu'indal kubur Apa yang dilakukan oleh orang-orang Di kuburan Itu ada dua macam Wahua Nau'an Masyru'un Wa mamnu'un Ya Berarti ada ziarah Masyru' dan ada ziarah Mamnu' Bagaimana yang Masyru' Yang masyru' Masyara'ahu Al-Nabiyyuh Sallallahu' Sallallahu'alaihi wasallam Min ziarah Al-Quburi Al-Lati Yazuruhal Muslimu Muttabi'an Lissunnah Yang masyru' Adalah Apa yang Disyariatkan Atau apa yang Dilakukan oleh Nabi Sallallahu'alaihi wasallam Ketika Mengunjungi Kuburan Ya Yang Dikunjungi Seorang Muslim Yang mengunjungi Kuburan Karena Mengikuti Sunnah Jadi Yang masyru' Adalah Yang pertama Mengunjungi Kuburan Dengan niat Mengikuti Sunnah Nabi Sallallahu'alaihi wasallam Kemudian Apa yang Dilakukan Faya'du'u Li ahliha Umuman Dia Berdoa Untuk Para ahli Kubur Para Apa Orang-orang Yang ada di Kuburan Dengan doa Kebaikan Ya semuanya Umuman Semuanya dulu Misalnya Allahumma Ghefirlahum Warhamhum Ya Allah Ampunilah mereka Rahmatilah mereka Wa'afihim Wa'afu'anhum Dan Maafkanlah mereka Dan Hapuslah Dosa-dosa mereka Kemudian baru Li akaribihi Wa ma'arifihi Khususan Baru Untuk Karib kerabat Dekatnya Ya Secara khusus Baru Allahumma Firlifulan Misalnya Sebutkan nama Saudaranya Kerabatnya Allahumma Firlifulan Ya tapi Kalau Perempuan Dia lebih Lemah Maka Tidak boleh Dia mengikuti Penguburan Saudaranya Atau Orang terdekatnya Karena Jiwa seorang Perempuan itu Ya Lemah Nanti dia akan Tidak kuat Nanti dia akan Menangis Meraung-raung Atau Ya Menangis Nangis Nanti menjadi-jadi Ketika dikuburan Maka kalau seorang Perempuan Dia tinggal Di rumahnya Kemudian kita lanjutkan Apa yang dilakukan Di kuburan Yaitu Dia niatkan Karena Mengikuti Contoh Nabi Mendoakan Untuk Penghuni Kubur Semuanya Kemudian Mendoakan Untuk Saudaranya Penghuni Kubur Yang khusus Ya ini Saudaranya Atau Karib Kerabatnya Maka dengan Begitu Dia telah Berbuat Baik Kepada Mereka Semua Penghuni Kubur Dengan Berdoa Untuk Mereka Dengan Memintakan Ampunan Dan Maaf Memintakan Maaf Dan Ampunan Dan Rahmat Untuk Mereka Dan Dia juga Telah Berbuat Baik Untuk Dirinya Sendiri Karena Telah Mengikuti Sunnah Ya Dan Untuk Mengingat Akhirat Ya Zuhrul Kubur Fa Innaha Tudakirukum Al-akhirah Kunjungilah Kuburan Karena itu Mengingatkan Kepada Kematian Kemudian Ammal Memnu' Nah ini Sekarang Ziarah Kubur Yang Memnu' Yang Terlarang Yang Dan Dia Terbagi Lagi Menjadi Dua Macam Ada Yang Haram Dan Ada Yang Sampai Kufur Yang Haram Adalah Muharramun Wawasilatun Ila Syirki Ketamassuhi Biha Wattawassul Biahliha Wassolati Indaha Ya Ini yang sebagian Yang dilakukan oleh orang-orang Ya Mudah-mudahan Tidak ada Dilakukan di Indonesia Ya Yang haram Adalah Dia Perantara Menuju Kesirikan Seperti Mengusap-ngusap Kuburan Jadi Kuburannya itu Diusap-usap Ya Mungkin Dia usapkan Kebadannya Wattawassul Biahliha Dia menjadikan Penghuni Kubur ini Perantara Untuk Doa Dia kepada Allah Jadi dia doa Ya Fulan Ya berikan Saya Rizki Misalnya Ya Fulan Atau Kalau Kalau ini Jadikan Perantara Wahai Fulan Tolong Sampaikan Doa saya Kepada Allah Saya minta Ini Minta Itu Nah ini Tawassul Karena kalau Yang diminta Penghuni Kuburnya Yang diminta Ini bisa masuk Ke Yang kedua Yang Muharram Itu Perantara Menuju Kesirikan Muharramun Wawasilatun Wawasilatun Perantara Ila Syirki Perantara Kepada Kesirikan Seperti Kata Masuhi Mengusap-ngusap Yang mengusap-ngusap Kuburan Nah ini Tidak boleh Tanahnya Diambil Diusap-usap Atau Yang Semisal Itu Atau Badannya Yang ditaruh Nah ini Tidak boleh Wattawassul Menjadikan Menjadikan Penghuni Kuburan itu Perantara Untuk doa Dia kepada Allah Ya Jadi berdoa Itu langsung Ya Allah Saya minta Rezeki Ya Allah Saya minta Dipermudahkan Ya Allah Saya minta Jodoh Ya Allah Saya minta Diluluskan Diberikan Ilmu Yang Bermanfaat Mintanya Kepada Allah Ya langsung Tidak Mesti Pak Tidak Usah Pakai Perantara Bahkan Tidak Boleh Ya Atau Wassolati Indaha Solat Dikuburan Ya Dengan Ruku Sujud Nah ini Tidak Boleh Ya Walaupun Dia Solatnya Kepada Allah Ya Ini Solatnya Kepada Allah Tidak Boleh Karena Kalau Solatnya Untuk Pohuni Kubur Jelas Ini Bisa Masuk Kedalam Kekufuran Ini Solatnya Untuk Allah Tapi Solatnya Dikuburan Nah Itu Tidak Boleh Menyalakan Lampu Lampu Lilin Lilin Penerangan Penerangan Nah Ini Tidak Boleh Ya Dan Berlebi Lebih Di Kuburan Atau Di Penghuni Kuburnya Berlebih Lebih Di Kuburan Atau Di Penghuni Kubur Tersebut Dan Yang Seperti Itu Maka Dia Haram Karena Perantara Menuju Kesyirikan Kemudian Yang Kedua Kufrun Ya Yang Derajatnya Sampai Kepada Kekufuran Kedua Ahlil Kubur Dia Berdoa Kepada Penghuni Kubur Ya Dia Berdoa Kepada Penghuni Kubur Bukan Kepada Allah Ya Ini Kufur Atau Istighasah Bihim Wall Istighasati Bihim Dia Beristighasah Meminta Bantuan Minta Minta Tolong Kepada Penghuni Kubur Ini Juga Dia Bukan Minta Kepada Allah Tapi Minta Kepada Kuburan Atau Penghuninya Wall Wall Iktiqadi Annahum Yanfa'una Aw Yadurrun Atau Keyakinan Ya Yang Meyakini Bahwa Penghuni Kubur Itu Bisa Memberikan Manfaat Atau Bisa Memberikan Bahaya Mendatangkan Bahaya Ya Bisa Memberikan Rezeki Jodoh Anak Ya Kemudian Harta Jabatan Keyakinan Yang Salah Wattolabal Hawa Ijid Duniawiya Dia Meminta Hajat Kebutuhan Kebutuhan Dunia Ya Tidak Boleh Juga Meminta Kebutuhan Kebutuhan Dunia Wal Ukhrawiyya Minhum Ataupun Kebutuhan Akhirat Ya Minta Diberikan Ilmu Yang Bermanfaat Minta Dimasukkan Ke surga Minta Diberikan Pahala Yang Banyak Minta Didekatkan Dengan Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Di akhirat Nah ini Tidak Boleh Urusan Dunia Ataupun Akhirat Mintanya Kepada Allah Tidak Boleh Kepada Penghuni Kudur Wahada Syirkun Akbar Dan ini Termasuk Kesyirikan Yang Besar Wahu Mitluma Yaf'aluhu Ubbadil Asnami Ma' Asnami Dan Itu Adalah Termasuk Yang Dilakukan Oleh Para Penyembah Berhala Dengan Berhala Berhala Mereka Jadi Yang Dilakukan Penyembah Berhala Itu Doa Kepada Berhala Minta Bantuan Kepada Berhala Meyakini Bahwa Berhala Memberikan Manfaat Atau Bisa Mendatangkan Bahaya Atau Minta Kebutuhan Dan Seterusnya Itu Termasuk Yang Dilakukan Para Penyembah Berhala Kepada Berhalanya Sampai Disini Tafaddon Ditanyakan Yang Mau Ditanyakan Saya Mau Nanya Iya Jadi Doa Lewat Perantara Itu Enggak Boleh Iya Kalau Minta Harus Kepada Allah Kalau Misalkan Kayak Ini kan Misalkan Kita Ada Mau Ngapain Terus Nanti Kita Minta Doa Sama Teman Eh Doa Ini Itu Termasuk Perantara Kalau Ini Masih Hidup Ya Iya Temannya Masih Hidup Tolong Doakan Saya Kalau Temannya Masih Hidup Dan Dia Mampu Berdoa Dan Kita Anggap Dia Seorang Yang Soleh Maka Boleh Ya Tapi Jangan Terus Menerus Jadi Hukumnya Boleh Jadi Yang Meminta Menjadikan Perantara Itu Kalau Yang Dimintai Doa Itu Sudah Meninggal Sudah Meninggal Dia Tidak Mampu Mengucapkan Doa Doa Ya Maka Tidak Boleh Tapi Kalau Sama Orang Yang Masih Hidup Dan Dia Mampu Berdoa Dan Dia Orang Yang Soleh Maka Boleh Tapi Jangan Sering Kenapa Karena Nanti Syaitan Bisa Memberikan Was-wasnya Memberikan Bisikan-bisikannya Nanti Dia Akan Mengatakan Oh Alhamdulillah Ya Berkat Doa Fulan Saya Bisa Lulus Ujian Bisa Dapat Ini Dapat Itu Kayaknya Dulu Minta Doa Sama Dia Nanti Minta Doa Lagi Jadi Seakan-akan Berkat Doa Dia Padahal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Memberikan Itu Dan Nanti Yang Dimintai Doa Pun Akan Dibisiki Syaitan Juga Oh Banyak Orang Yang Minta Doa Sama Saya Fulan Fulan Minta Doa Ke Saya Fulan Minta Doa Ke Saya Berarti Doa Saya Mustajab Memang Nanti Masuk Sifat Ujub Sifat Sombong Dan lain Sebagainya Jadi Kalau Terlalu Sering Seperti Itu Makanya Harus Dilawan Kalau Misalnya Ada Niat-niat Seperti Itu Ada Bisikan Bisikan Seperti Itu Kita Katakan Bahwa Allah Yang Memberikan Kita Semuanya Kalau Ada Orang Yang Minta Doa Itu Karena Allah Yang Kasih Bukan Karena Doa Kita Cuma Menolong Sebisanya Memintakan Menyampaikan Ada Yang Memberikan Allah Kita Tidak Bisa Memberikan Apa- Apa Jadi Jelas Perbedaannya Boleh Nain Satu Lagi Enggak Iya Apa Lagi Kan Sholat Harus Untuk Allah Kan Kan Ada Temen Saya Nih Dia Jarang Sholat Terus Dia Mau Berubah Nah Tapi Dia Ngikutin Cara Ada Pokoknya Cara Supaya Rajin Sholat Dia Rutinin Dulu Sholat Selama 25 Hari Nah Terus Berarti Dia Selama 25 Hari Sholat Niatnya Supaya Dia Nanti Bakal Rutin Bukan Niat Kayak Buat Allah Itu Gimana Anehnya Ada Kejanggalan Kenapa Niatnya 25 Hari Katanya Kalau Misalkan Kita Rutinin Dulu 25 Hari Abis itu Jadi Kita Bakal Selalu Rutin Sholat Jadi Nggak Pernah Bolong Bolong Lagi 25 Hari Cara Sholatnya Bagaimana Mungkin Ada Cara Sholat Biasa Kenapa Harus 25 Hari Kenapa Nggak Setahun Untuk Membiasakan Nggak Mudah Loh Butuh Pembiasaan Butuh Niat Butuh Jiwa Yang Kuat Atau Sholatnya Karena Argia Mungkin Saya Mau Ini Mau Ngambil Hatinya Argia Mau Kelihatan Sholat Di depan Argia Nggak kan Dia lagi Ada masalah Terus Dia cerita Apa Karena Nggak Sholat Ya Terus Ya Saya bilang Ya Sholat Kalau Sholat Pasti Semuanya Dimudahin Akhirnya Dia Sholat Tapi Pakai Cara Kayak Gitu 25 Hari Dapat Dapat Dari Mana Nggak Tau Dia Nyari Gitu Kan Cara Supaya Sholat Nggak Bolong Bolong Lagi Terus Pokoknya Ada Bacaan Kita Niatin Dulu Sholat 25 Hari Supaya Supaya Nanti Kedepannya Kita Terbiasa Sholat Nggak Bolong Bolong Lagi Jadi Niatnya Dia 25 Hari Itu Niatnya Supaya Sholat Nggak Bolong Bolong Niatkan Niatkan Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Membiasakan Itu Harus Dimulai Dari Niat Niatnya Harus Kuat Dia Memang Berniat Mau Berubah Mau Mengerjakan Sholat Sholat Itu ringan Cuma 5 menit 10 menit Paling lama Itu 10 menit 5 menit Apalagi Kalau Sendirian Bisa Diatur Sesuai Kebutuhan Misalnya Oh lagi Lagi Ini Lagi Nggak ada Kerjaan Mau Di Perlama Sholat Atau Kalau Lagi Banyak Keperluan Bisa Sholat Yang Ringan Ini Baca Bacaan Yang Yang Pendek Surat Surat Pendek Misalnya Kemudian Mengerjakan Sholat Jadi Niat Niatnya Karena Allah Mulai Dari Sekarang Mulai Dari Diri Sendiri Sudah Jalani Aja Nggak Nggak Perlu 25 Hari 40 Hari 100 Hari Udah Jalani Aja Saya Niat Mau Biasa Sholat Dari Sekarang Cuma 5 Menit Doang Kok Dari 24 Jam Kalau 5 Menit Kali 5 Berarti 25 Menit Doang Nonton TV Berjam Jam Pegang HP 2 Jam Main 3 Jam Apalagi Makan Itu Bisa 3 Jam Makan Pagi Siang Sore Masa Sholat 25 Menit 5 Menit 5 Menit Nggak Bisa Itu Harus Dirubah Cara Berfikirnya Ya Cara Berfikirnya Allah Sudah Kasih Kita Hidup Dikasih Umur Berapa Tahun 18 Tahun 18 Tahun Masa Kita Kasih 5 Menit Untuk Allah Nggak Bisa Tapi Kalau Apa Di Depan TV Di Depan HP Bisa Nah Itulah Bisikan Shaitan Jadi Niatkan Saja Ya Karena Allah Jalani Aja Jalani Aja Nggak Usah Pakai Hari Hari Jalani Aja Usah Iya Ini adalah Iya Niram Kuburan Pakai Kembang Nggak Boleh Kan Ya Itu Tidak Dicontohkan Oleh Nabi Sallallahu Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah Menancapkan Pohon Ya Tapi Itu Pun Cuma Sekali Doang Nabi Melakukan Itu Cuma Sekali Doang Ketika Beliau Lewat Kekuburan Ya Beliau Mendapatkan Wahyu Bahwa Pohon Kuburan Itu Sedang Diadab Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Beliau Mengambil Batang Kurma Yang Masih Baru Yang Masih Basah Masih Seger Kemudian Ditancapkan Dibagi Dua Ditancapkan Kata Beliau Semoga Selama Ini Masih Basah Semoga Apa Azabnya Diringankan Ya Nah Itu Tidak Ada Contohnya Maka Tidak Perlu Dilakukan Itu Kalau Nggak Ada Keyakinan Kalau Ada Keyakinan Lebih Berat Lagi Kalau Ada Keyakinan Tertentu Maka Itu Bisa Menjadi Haram Kalau Ada Keyakinan Keyakinannya Tapi Sepertinya Orang-orang Udah jadi Kebiasaannya Kalau Nggak Melakukan Itu Seperti Kurang Ini Juga Nggak Boleh Jadi Orang Yang Nggak Melakukan Itu Seakan Akan Berdosa Ini Keyakinan Yang Salah Justru Jadi Datang ke Kuburan Itu Mendoakan Mendoakan Dan Nggak Mesti Nggak Mesti Hari Raya Nggak Mesti Sebelum Bulan Puasa Atau Mau Lebaran Bisa Kapan Saja Misalnya Ketika Hati Ini Banyak Lalai Kok Saya Akhir Akhir Ini Ibadah Saya Kok Melemah Ibadah Saya Kok Kurang Salat Sunnah Saya Kurang Mungkin Saya Kurang Mengingat Kematian Datang Kekuburannya Kalau Laki-laki Seperti Itu Apa Kekuburan Dia Lihat Oh Inilah Tempat Peristirahatan Tempat Terakhir Seseorang Walaupun Dia Punya Rumah Sepuluh Punya Mobil Sepuluh Tapi Nggak 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 Ada Yang Dibawa Di Tempat Ini Yang Dia Bawa Badan Amal Ibadahnya Amal Solehnya Dulu Waktu Masih Hidup Ya Maka Dia Akan Semoga Semangat Lagi Semangat Lagi Beribadah Iya Ada Lagi Iya Bisa Putri Disukai Jin Maksudnya Bagaimana Emang Mimpi Apa Enggak Cuma Nanya Emang Berarti Itu Belajaran Kita Harusnya Bisa Tidak Nanya Satu Lagi Boleh Iya Boleh Kalau Kita Belajar Hipnotis Tapi Untuk Kesehatan Boleh Nggak Hipnotis Iya Oh Hipnoterapi Maksudnya Hipnoterapi Caranya Gimana Tuh Ada Bajarannya Jadi Dia Dia itu Sebenarnya Gimana ya Hipnotis Tapi Buat Kesehatan Bukan Buatnya Macem-macem Caranya Cara Ngedapetin Hipnoterapinya Gimana Nggak Tahu Apakah Dia harus Melakukan Yoga Tiga Hari Tiga Malam Harus Ngelakuin Apa Namanya Menyendiri Jadi Yoga itu Ibadahnya Orang Men-Muslim Hati-hati Jangan Salah Sangka Yoga itu Olahraga Yoga itu Asalnya Adalah Ibadahnya Orang Non-Muslim Dengan Gerakan-gerakannya Dia Menghubungi Tuhan Dia Menghubungi Dewa Dia Itu Caranya Dengan Yoga Sama Seperti Apa Semedi Atau Apa Namanya Meditasi Juga Meditasi Ya Bermeditasi Ya Itu Sama Jadi Kalau Kita Orang Muslim Itu Sholat Kita Dengan Sholat Menghubungi Rob Kita Kita Berdoa Meminta Itu Dalam Sholat Dan Sholat Lebih Baik Itu Kalau Mereka Yoga Itu Sholat Mereka Dalam Dalam Agamanya Sholat Mereka Itu Maka Kita Jangan Ikut-ikutan Kita Sholat Kalau Seorang Yang khusus Dalam Sholat Dia Banyak Sekali Dapat Manfaat Dia Belajar Konsentrasi Belajar Keseimbangan Belajar Tenang Hatinya Belajar Mengontrol Pikiran Banyak Itu Cukup Daripada Meditasi Gerakan Gerakan Sholat Menyelaraskan Bacaan Dengan Gerakan Dengan Pikiran Banyak Manfaatnya Bahkan Katanya Peredaran Darah Jadi Lancar Yang tadinya Tidak Sampai Tapi Dengan Gerakan Gerakan Sholat Bisa Sampai Ke Daerah Yang Jarang Dilewati Atau Susah Dilewati Peredaran Darah Ya Banyak Jadi Tidak Usah Belajar Seperti Itu Khawatirnya Nanti Ada Meditasinya Ada Hal-hal Tertentu Itu Nanti Ritual-ritual Tertentu Itu Bisa Membuka Pintu Masuknya Jin Terkadang Disuruh Kosongkan Pikiran Nanti Akan Melihat Cahaya Putih Itu Hati-hati Nanti Masuk Karena Kalau Pikiran Sudah Kosong Gampang Nanti Dimasuki Dirasuki Hati-hati Sebentar Lagi Masuk Waktu Asar Jadi Disimpan Pertanyaan Pertanyaannya Untuk Pertemuan Yang Akan Datang InsyaAllah Berarti Ujian Sampai Disini Semuanya Sampai Perajaran Terakhir Yang Kita Pelajari Sudah Tandai Sampai InsyaAllah Barakallahu Fikum Jami'an Subhanakallahumma Bihamdika Ashadu Alla ilaha Illa Anta Astagfirullah Wattubu Ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terakhir Horro Terima kasih.